Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di program Mari Membaca Alkitab. Mari, sebelum kita membaca Alkitab kita, kita mohon pertolongan roh kudus untuk kita dapat memahami apa isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ala kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sudah kau limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, malam hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya kau mau tolong kami, persiapkan kami, hati kami, pikiran kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sesehari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bacaan kita hari ini adalah, Jadilah Tetangga Yang Baik. Firman Tuhan diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yaakobus dan Yohannes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain berkata, Aku akan mengikut engkau Tuhan, Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak, Tetapi menoleh ke belakang, Tidak layak untuk kerajaan Allah. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuwayan memang banyak, Tetapi pekerja sedikit. Karena itu, Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwayan, Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Pergilah, Sesungguhnya aku mengutus engkau Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, Katakanlah lebih dulu, Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, Maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, Salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, Dan kamu diterima di situ, Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, Dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, Jika kau masuk ke dalam sebuah kota, Dan kamu tidak diterima di situ, Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, Dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahui lah, Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, Pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Korasim, Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika ditirus dan disidon, Terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, Tanggungan tirus dan sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, Ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, Ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, Ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, Juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking, Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, Janganlah bersuka cita, Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi, Bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku dan oleh Bapakku, Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, Dan siapakah Bapak selain anak, Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, Karena aku berkata kepada kamu, Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, Tetapi tidak melihatnya, Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, Tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali, Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus katanya, Guru, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap kekuatanmu, Dan dengan segenap akal budimu, Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, Perbuatlah demikian, Maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, Orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, Tetapi yang juga memukulnya, Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, Ia melihat orang itu, Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu, Ketika ia melihat orang itu, Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, Ketika ia melihat orang itu, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, Lalu membalut luka-lukanya, Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, Ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, Katanya, Rawatlah dia, Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali dengan melayani. Yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Surunglah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam jumpa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya hari ini kita tetap bersyukacita. Kita merasakan berkat Tuhan senantiasa. Hari itu Jumat pagi, Karas sedang berjalan ke sekolah. Pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran untuk akhir pekan. Nanti malam akan ada pertandingan besar. Dan pesta Sabtu malam. Hari minggu di gereja ada pencarian dana dengan menjual pizza untuk retret pada musim panas. Akhir pekan ini sangat menyenangkan. Saya tidak sabar lagi untuk menunggu. Tiba-tiba pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang yang minta tolong. Kara berhenti. Di sana dekat mobil, seseorang sedang memegang kepalanya yang berdarah. Ia menyadari bahwa ia tidak mengenal orang itu. Namun ia adalah seorang anggota geng yang ditakuti karena mereka banyak membuat masalah dan kejahatan. Ia adalah anggota dari sebuah kelompok yang dihindari oleh Kara dan teman-temannya. Mereka berbeda dari dia dan teman-temannya. Apa yang harus kulakukan? Tekanan darahnya mulai berkejolak. Napasnya makin kencang. Di dalam benaknya, Kara mulai ingat pada kisah yang diceritakan Tuhan Yesus. Apakah itu orang Samaria yang baik hati? Ada kesamaan yang hampir mirip tentang kisah Tuhan Yesus dengan situasinya saat itu. Kara membuat keputusan. Dan tidak ada pilihan lain. Dia harus menolongnya. Kara menaruh backpacknya di pundaknya dan menuju orang yang terluka itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan semuanya tentu tahu kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Bahkan jika mereka tidak tahu kisah itu ada di dalam kitab Lukas. Kebanyakan orang tahu bahwa orang Samaria itu menolong orang yang tidak berdaya. Kita tidak pernah dapat menduga kapan kita juga akan menemui situasi seperti itu. Di mana Tuhan menawarkan kita untuk menjadi tetangga dari seseorang yang mempunyai kebutuhan. Jika situasi itu kita hadapi, jangan melewatkannya. Karena kita akan membuat kesalahan yang besar. Itu bukan sekedar tetangga kita yang terletak di pinggir jalan. Namun seolah-olah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari baca Injil Matius 25 ayat 40. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik tidak mudah memang untuk melakukan kebaikan di zaman ini. Seringkali ketika kami berniat baik, malah kami terjebak pada situasi yang mencelakakan kami. Namun kiranya kami diberikan hikmat, diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk peka melihat situasi. Dan kami boleh melakukan pilihan-pilihan yang tepat sebagaimana yang Tuhan ingini. Mampukanlah kami untuk memiliki hati yang peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Dan keberadaan kami kiranya boleh menjadi berkat. Bagi orang-orang di sekitar kami, kehadiran kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang kami jumpai. Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat yang boleh kami terima, untuk segala anugrah yang sudah kami nikmati. Kami serahkan waktu istirahat kami dan kami percaya Tuhan memulihkan kami dan Tuhan selalu menjaga kami di dalam setiap langkah dan keputusan yang kami pilih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersuka cita. Amin. Selamat menikmati kasihnya saudara. Hari ini Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita dan mari kita melepas lelah dengan penuh bahagia. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Terima kasih.